Para pengendara yang melakukan perjalanan balik setelah libur lebaran di Kampung Halaman diminta untuk membawa sepadai terhadap potensi kejahatan selama dalam perjalanan, terutama di ruah Jalan Nasionalitas Timur Sumatera Jambi, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolosek Mestong AKP, Tarroni Zebuah mengatakan, sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Palembang, setidaknya ada tiga titik yang rawan terhadap tindakan pidana maupun kriminal, yakni di Tanjung Pauh, kilometer 32 dan 39, kemudian di sepanjang Perdesaan Nyogan. Pengendara diingatkan agar tidak menumpangi masyarakat yang menghentikan kendaraan di pinggir jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan selama arus balik lebaran. Selain itu, tim Kopelisian yang dibantu oleh TNI dan Dinas Rekai juga terus melakukan patroli malam di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Selama arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, dari catatan Kapolsek, tidak ada kejadian tindakan pidana maupun kriminal di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Hingga saat ini, aktivitas perjalanan para pemudik yang melakukan perjalanan balik masih kondusif dan lancar. Kemungkinan terjadinya kriminalitas, kita menempatkan anggota di titik-titik rawan daripada baik itu kemacetan maupun kemungkinan terjadinya kriminalitas. Untuk yang rawan kriminalitas, khususnya di daerah Nyogan, Tanjung Pau 32-39, karena itu terkait dengan 3C, curah-curah securanmor, kita melaksanakan patroli mobile, artinya keberadaan polisi tetap di nomor satukan di daerah-daerah rawan yang dimaksud seperti itu.